selamat siang hari ini kita akan membuat sketchup pipa penjeni air langkahnya sebagai berikut kita akan menggunakan desain grafis coral glow disini kita ubah dulu untuk kertasnya kita gunakan legal bentuknya less keep kemudian kita gunakan sentimeter langkah pertama kita buat pipanya dulu kita gunakan cepat pembesar untuk fokus ke lembar kerja kita buat pipanya dulu langkahnya sebagai berikut klik rectangle oke kemudian klik rectangle lagi ya klik lagi ya kita akan buat rectangle lagi disini kita atur posisinya kita kira segini kita kira segini kita gunakan control untuk menggeser ya control panah kanan untuk menggeser ke kiri ke kanan setelah posisinya seperti ini kemudian kita tinggal copy paste aja ini kita copy kita pindahkan ke sini 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 kita copy lagi terus lagi kita tarik pada peran ujungnya ini situasinya lurus oke kita selek semua kita beri warna ke file klik build kita pilih yang linear bentuk putihnya sebelah sini ya oke sekarang kita mau membuat selang seperti ini atau pipa ini makanya sama kita buat rectangle dulu dan kita rectangle lagi segini kita perbesar menggunakan zoom supaya lebih fokus ya lebih fokus disini seperti ini hasilnya oke kita tinggal menggunakan setel untuk membuat bentuk melingkar kompet tubuh klik kanan kompet tubuh kita klik kanan lagi pada ujungnya kita beri fokus untuk membuat lengkungan oke yang ini juga kita klik kanan lagi fokus membuat lengkungan seperti ini oke kita pilih warna yang ini dulu kita pre-fill kemudian seperti ini tetap linear oke aja kemudian yang ini kita pilih kemudian fold that ini kita pilih yang linear juga kita pilih yang putihnya ada di bawah kita atur disini kita klik aja disini supaya putihnya ke bawah nah seperti ini tambahkan putihnya lagi kita pilih seperti ini untuk mengembangkan putihnya kemudian oke aja biasanya seperti ini kita buat pipanya kita copy kemudian kita paste lagi kita geser kesini ini yang kita group biar tidak berubah kalau kita pindah kita group oke selanjutnya kita kembali lagi kesini nah ini ini keranya tinggal kita geser tarik kesini kita copy kemudian kita klik ke kanan lagi paste ya paste posisinya kebalik kita mirror seperti ini seperti disini oke ini selanjutnya kita taruh atas dulu kita akan select semua untuk kita group klik kanan group supaya dipindah tidak berubah kemudian kita copy kita paste kita geser seperti ini kita sambungkan kita copy dulu pipanya ini kita sambungkan ini tarik pada bagian ujungnya supaya lurus ya ini kita mirror nah ini kita klik mirror kita tarik lagi biar lurus seperti ini kemudian kita copy lagi copy di kanan kita paste lagi kita tambahkan pipa yang disini dari ujungnya sini kita tarik oke lurus ya ini juga ujungnya ini kita tarik disini oke sudah jadi seperti ini kita bisa select semua kita group lagi kemudian kita kecilkan seperti ini kita tambahkan disini sebuah tulisan tulis disini sketsa sketsa design pipa panjerni air oke kita profesor tulisannya tinggal kita hari aja ini kita tulis nama kita dibawah sini ya kita klik A ini kita klik satu kali disini kita tulis nama kita bye bye